Para pedagang pasar rakyat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat mengeluhkan sepi pembeli di dalam Idul Adha. Pedagang menduga kondisi ini terjadi karena dampak pandemi COVID-19. Ekonomi yang masih terpuruk sehingga daya beli masyarakat turun. Akibatnya, para pedagang yang telah menyediakan stok kebutuhan lebaran untuk dijual masih berlimpah dan pendapatan pun berkurang. Seperti dialami Edy, salah satu pedagang di pasar rakyat Sambas, para pembeli yang datang diakuinya hanya sedikit untuk belanja. Memang kami di dalam itu, lokasi di dalam memang agak sakit, sepi. Karena yang di luar-luar kan dah banyak jualan. Macam pasar itu ada pasar pagi, pasar asam, terminal, macam belum yang dikeliling-keliling aja banyak jualannya. Jadi kami di dalam itu merasa agak sepi lah ya. Ini orang jual masuk ke dalam, agak gitu lah, jadi agak sepi kan. Dari Sambas, Zainuddin Pond TV memberi tekan.